Jalan tol Medan Binjai, Sumatera Utara sepanjang 10,6 km siap dioperasikan setelah rencananya nanti akan dirismikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017. Jalan tol ini diharapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang ada di kota Medan. Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erinuradi berharap masyarakat bisa menggunakan jalan tol tersebut untuk mempercepat mobilitas orang dan logistik. Pemberita daerah mengapresiasi kinerja badan usaha milik negara PT Hutama Karya Persero yang bisa merampungkan proyek tersebut tepat pada waktunya. Kita berada di pintu tol C Semayang dan kita lihat bahwa kondisinya memang sudah siap untuk dirismikan dan panjang jalan tol ini lebih kurang 10,6 km. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.